Inilah kekalahan pertama dari sang monster KO, petinju yang sebelumnya selalu meraih kemenangan KO, akhirnya ia merasakan bagaimana sakitnya dikanfaskan. Bahkan sebelum itu belum ada petinju yang mampu mengalahkannya, namun hari ini ia runtuh juga. Ya, petinju tak terkalahkan itu bernama Felix Trinidad, petinju dari Puerto Rico yang sulit dikalahkan. Trinidad adalah sosok petinju hebat yang pernah berjaya di era tahun 90-an. Di masa jayanya itu, sangat sulit bagi lawan-lawannya untuk mengalahkannya. Bahkan, deretan petinju top di kelasnya sudah ia kalahkan. Termasuk beberapa pemilik sebu juara sudah ia rampas dengan sadis. Mulai dari Fernando Vargas yang memilih sebuah IBF juga ia kalahkan dengan kejam. Terima kasih telah menonton! Termasuk Oscar de la Hoya, sang pemilik sebuah IBF itu juga ia kalahkan sebelumnya. Dari saking hebatnya petinju ini, hingga sampai saat ini, ia menjadi legenda terhebat yang pernah dimiliki oleh Puerto Rico. Dan salah satu yang paling berbahaya dari Trinidad, yakni kecepatan pukulannya. Bahkan, ada yang bilang jika ia bukan manusia, melainkan seorang mesin. Tidak hanya pukulannya, bahkan pergerakan kakinya atau footworknya juga sangat cepat. Hingga, ia mampu menyerikan lawannya untuk menyerangnya. Tak heran, selama 40 laganya, tak ada yang mampu mengalahkannya. Dan inilah salah satu laganya yang sulit dilupakan dalam karirnya. Yakni ketika dia untuk pertama kalinya diberi kesempatan untuk melawan sang pemilik sebuah IBF di kelas welter. Ia adalah Maurice Blocker. Kala itu, Trinidad masih berusia 20 tahun. Meski di laga ini, Trinidad masih terbilang pemula, namun ia mampu mengalahkan petinju yang jauh lebih berpengalaman darinya itu. Dan Trinidad hanya butuh 2 ronde saja. Ketika sabu IBF itu berada di tengahnya, terhitung sudah 16 petinju yang mencoba merampasnya. Namun, semuanya berakhir dengan mengenaskan. Sulitnya mencari lawan di kelas welter, hingga akhir tahun 2001, Trinidad naik kelas menuju kelas menengah. Dan ia langsung menentang sang pemilih sabu WBA. Ya, dialah William Joppy. Sebelum laga, banyak yang meragukan Trinidad, karena berat badannya sudah naik dari sebelumnya. Apalagi yang dilawan adalah Joppy, petinju yang belum pernah kalah KO. Dan ia sudah 3 tahun lebih mampu mempertahankan sabu WBA itu. Namun apa yang terjadi? Di laga ini, malah Trinidad mampu meruntukkan Joppy dengan mudahnya di awal ronde. Beruntung, Bell akhir masih membantunya. Meski berhasil keluar dari ronde neraka itu, namun Trinidad kembali meruntukkannya sabu di ronde keempat. Dan lagi-lagi, Joppy masih mampu menanjukan laga. Namun sayang, di ronde kelima inilah, Trinidad kembali merundangkannya untuk ketiga kalinya. Dan dari kemenangan inilah, akhirnya monster KO Puerto Rico itu dipertemukan dengan sang raja utama di kelas menengah. Dan sang pemilik sabu WBC dan IBF, yadilah Bernard Hopkins. Laga ini memiliki intensitas yang sangat panas, karena sebelum laga, Hopkins dengan beraninya melempar bendera Puerto Rico. Hingga membuat warga Puerto Rico marah besar. Bahkan hampir saja Hopkins diambung masa saat itu. Termasuk Trinidad, ia juga sudah muak atas penghinaan itu. Duel ini awalnya direncanakan pada tanggal 15 September 2001. Namun sayang, karena ada tragedi 11 September, yaitu aksi teroris di New York, akhirnya laga itu diundur dua minggu kemudian, yaitu pada tanggal 29 September. Madison Square Garden New York menjadi saksi laga panas ini. Tinnidad yang sudah geram sebelumnya, akhirnya ia lampiaskan di laga ini. Namun sayang, Hopkins saat itu juga terlalu tanggung untuk ditumbangkan. Dia kini bakal kesulitan melawan Trinidad, namun nyatanya Hopkins malah berhasil mengguli Trinidad. Dan itu terjadi, baik di ronde pertama hingga ronde kelima. Dan ini adalah laga yang paling menyeluruhkan Trinidad sepanjangkan airnya. Barulah di ronde ke enam inilah Trinidad mulai menemukan permainan terbaiknya. Sekarang Trinidad mulai menemukan permainan terbaiknya. Namun sayang, setelah di ronde ke tujuh ke atas, Trinidad tak mampu lagi berbuat lebih banyak. Meski Hopkins jauh lebih tua, namun ia berhasil membuat Trinidad kewalahan. Bahkan saat di ronde ke sepuluh, pukulan Hopkins hampir saja membuatnya tumbang. Termasuk saat di ronde ke sebelas, stamina Trinidad mulai goyah dan ia terus bertahan dari gempuran Hopkins. Hingga tibalah pada ronde ke dua belas. Di ronde inilah, petinju yang sulit di kalahkan itu akhirnya berhasil ditumbangkan juga. Meski mampu bangkit, namun sang pelatih memintanya untuk menghentikan laga. Dan ini adalah kegalahan pertama petinju terbaik dari Puerto Rico itu. Kegalahan K.O. itu adalah untuk pertama kali dan yang terakhir dalam karirnya. Karena setelah itu belum ada yang mampu membuat Trinidad kelah K.O. Terima kasih buat anda yang sudah menonton hingga ada video. And soon as time motor sekarang langkong. I wouldn't have a chance to show my greatness. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to rumble!